Di video kali ini kita akan mempercari satu tool information gathering lagi, yaitu tool yang disebut dengan Sherlock. Oke, Sherlock ini digunakan untuk melaca akun-akun sosial media dengan menggunakan sebuah username. Misalnya kita punya sebuah username, akun Facebook misalnya, kita bisa gunakan username ini untuk melaca akun-akun yang lain selain Facebook, misalnya Instagram, Pinterest, Quora, atau Twitter, dan lain-lain, dengan menggunakan username yang sama. Ya, mungkin saja seseorang itu punya beberapa akun sosial media yang menggunakan username yang sama. Jadi kita bisa gunakan Sherlock untuk melaca akun-akun sosial media. Oke, tapi apa tujuan kita melaca akun-akun sosial media seperti itu? Ya, dalam kasus-kasus tertentu misalnya kita berhasil mem-break sebuah akun dari si target untuk mencari informasi yang kita butuhkan. Tetapi mungkin akun yang kita break, yang berhasil kita peroleh akses tersebut tidak memiliki informasi yang kita inginkan. Mungkin saja ada di akun si target yang lain, kalau tidak ada di Twitter, misalnya di Facebook, atau di akun Instagram, dan lain-lain. Oke, jadi kita perlu melaca akun-akun sosial media yang lain dari si target untuk tujuan tertentu. Oke, kita akan langsung saja karya tutorial. Untuk menggunakan Sherlock ini, kita harus mendownloadnya dulu. Untuk itu kita langsung buka Google. Ketik Sherlock. Kemudian GitHub. Oke. Jadi kita akan mendownload Sherlock dari GitHub. Nah, di sini kita lihat di link yang paling atas ada Sherlock Project Hunt Down Social Media. Oke, klik link yang itu. Nah, kita sudah berada di halaman Sherlock di GitHub. Kita bisa lihat di sini. Ada file-file Project Sherlock. Dan kita bisa scroll ke bawah lagi. Bisa lihat informasi-informasi tentang Sherlock. Ini adalah cara instalasi. Nah, kita untuk menginstallnya kita gunakan git clone. Kemudian masukkan link yang ini. Dan di bawahnya ada use it, cara menggunakan Sherlock. Oke. Kita ketik Sherlock. .py. Kemudian masukkan opsi-opsi yang tersedia ini. Nanti kita akan coba where-up opsi yang penting. Oke. Oke, mungkin itu saja yang perlu kita lihat di sini. Kita akan langsung melakukan git clone. Ya. Nah, kita bisa copy alamat yang ini. Link yang ini. Klik kanan copy. Kemudian kita buka terminal. Nah, untuk ini saya akan menggunakan terminal Windows saja. Ya. Kalian bisa juga menggunakan kali Linux. Oke. Nah, saya ambil dari GitHub. Jadi bisa di mana saja. Ya. Bisa di Windows juga. Oke. Saya akan buka terminal Windows. Oke. Di sini saya akan pergi ke desktop. CD Desktop. Saya akan melakukan git clone di desktop. Oke. Silakan ketik git clone. Kemudian paste di sini link yang kita copy tadi di GitHub. Oke. Setelah itu tekan enter. Dia akan mulai meng-clone project atau file Sherlock tersebut. Kita akan tunggu selesai. Oke. Sekarang sudah selesai. Kita akan lihat di desktop. Ya. Nah, ini di desktop. Sudah ada folder yang bernama Sherlock. Oke. Nah, sebelum kita gunakan Sherlock. Kita harus menginstall dulu beberapa requirement. Karena Sherlock ini menggunakan Python. Kita harus menginstall beberapa library Python yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan Sherlock.py nanti. Sekarang kita coba buka foldernya. Buka foldernya. Dan kita lihat di sini ada text ya. Yaitu requirements.txt. Kalau kita buka textnya ini. Kita bisa lihat di sini beberapa module Python yang harus kita install dulu sebelum bisa menggunakan Sherlock. Ada Certify, Calorama, Pysox, dan sebagainya ya. Oke. Sekarang kita akan menginstall requirement ini. Itu-itu kita klik kanan di sini. Klik kanan dan pilih open terminal. Open in terminal. Open in terminal. Nah, kita sudah berada di Sherlock. Di folder Sherlock. Di sini kita akan menginstall requirement yang ada di dalam requirements.txt. Caranya kita ketik Python. Kemudian M. Oke. Kemudian pip. Kemudian install. Kemudian R. Baru kita masukkan nama file ini. Yaitu requirements.txt. Oke. Requirement.txt. Setelahnya langsung tekan Enter. Oke. Dia akan menginstall semua requirement yang ada di dalam file tadi. Nah, sekarang kita sudah selesai menginstall requirement-nya. Ini prosesnya cepat karena saya sudah menginstall sebelumnya ya. Oke. Jika kalian belum menginstallnya maka akan nampak proses download. Oke. Silahkan tunggu saja sampai selesai. Oke. Setelah selesai kita install requirement-nya. Kita lihat di sini ada lagi folder yang namanya Sherlock. Oke. Kita buka lagi folder yang ini. Nah, di sini kita lihat ada beberapa file Python. Dalam bentuk Python. Nah, kita akan menggunakan file yang ini yaitu Sherlock.py. Oke. Kita bisa buka lagi terminal. Ini mungkin sudah terlalu banyak. Kita tutup terminal yang terbuka ini. Di sini kita bisa klik kanan lagi dan open in terminal. Atau kalian bisa buka terminal dari desktop dan lakukan CD ke alamatnya ini ya. Oke. Sherlock.py ini. Oke. Atau dengan buka terminal. Kemudian buka Windows Explorer-nya. Buka folder Sherlock yang seperti yang saya tunjukkan tadi. Kemudian open in terminal. Oke. Sekarang pilih open in terminal. Oke. Sekarang kita sudah berada di folder Sherlock. Sherlock ya. Folder Sherlock yang kedua. Kalau kita tekan dir di sini. Ketik dir. Oke. Enter. Oke. Nah. Ini kita bisa lihat file-file yang sama seperti ini. Ada Sherlock.py di dalamnya. Oke. Kita lihat di sini. Sherlock.py. Kita akan gunakan ini untuk melakukan, untuk melacak akun sosial media dengan menggunakan username. Oke. Kita clear dulu. Nah cara menggunakan Sherlock pertama kita akan ketik python. Oke. Karena dia adalah file python jadi harus kita gunakan python di situ. Kemudian baru kita masukkan Sherlock.py. Oke. Sherlock.py. Oke. Kalau kita tidak masukkan username. Kita langsung enter. Nah kita bisa lihat di sini. Dia akan meminta kita untuk memasukkan username di sini. Oke. Dan juga memberi kita cara menggunakan Sherlock dengan opsi-opsi tertentu. Oke. Kita lihat di sini. Nah kita akan coba lagi. Kita akan gunakan opsi H tersebut. python Sherlock kemudian H enter. Nah H itu kita akan diberi menu help seperti yang kita lihat di halaman di github tadi ya. Kita akan lihat di sini beberapa opsi yang bisa kita gunakan untuk menjalankan Sherlock. Yang penting yaitu kita bisa menyimpan file Sherlock. Oke. Dengan memasukkan opsi output. Dan kita juga bisa menggunakan opsi timeout. Nah timeout ini juga penting. Jika kita malas menunggu proses dari Sherlock ini yang lama. Karena dia akan memproses banyak sekali social media. Mungkin nanti ketemu website yang lambat, yang slow, yang responnya lama. Jadi proses scanning dari Sherlock ini membutuhkan waktu yang lama. Jika kita tidak memberikan timeout di sini. Dia akan men-scan selama-lamanya jika website tersebut lama ya. Oke. Nah kalau kita berikan timeout. Misalnya kita beri waktu timeoutnya. Karena di sini in second dalam detik. Misalnya kita beri waktu 10 detik misalnya. Nah setelah 10 detik scan sebuah website belum selesai. Dia akan skip website tersebut dan lanjut men-scan website yang lain. Oke. Dan opsi yang lain juga bisa kita gunakan di sini adalah print all. Kita bisa memprint website-website yang di-scan oleh Sherlock untuk mencari akun username. Oke. Di sini katanya output sites where the username was not found. Print semua website di mana username tidak ditemukan. Misalnya dia men-scan Quora tetapi tidak ditemukan akun dengan menggunakan username tersebut. Maka dia akan memprint out di screen kita website yang di-scan tersebut. Oke. Mungkin itu kira-kira opsi yang akan kita gunakan di sini. Oke. Nah sekarang kita akan langsung praktek. Tetapi sebelum kita melakukan Sherlock ini kita harus tahu dulu sebuah username ya. Karena kita akan menggunakan username untuk men-scan akun. Oke. Sekarang kita clear dulu. Untuk mencari sebuah username. Mungkin kita bisa gunakan tool yang kita buat kemarin. Sebelumnya yaitu tool untuk melacak email address atau untuk men-scraping email address dari sebuah website. Nah kita akan coba dari sebuah email address. Kita bisa ambil nama tersebut. Mungkin saja itu adalah sebuah username ya. Atau bisa gunakan tool hunter.io atau the harvester. Nah saya akan contohkan menggunakan tool yang kita buat dengan Python kemarin. Saya sudah simpan toolnya di desktop. Saya buka tab baru, terminal. CD desktop. Oke. Saya akan jalankan Python Email Scraper .py Enter Enter target URL to scan Misalnya kita akan men-scan sebuah website universitas Misalnya Universitas Kita cari dulu ITB misalnya ya ITB Institut Teknologi Pandung Yaitu HTTPS www.itb.ac.id Oke Kita akan coba HTTPS www.itb.ac.id Enter Masukkan limitnya Limitnya sekitar 20 link Kita akan tunggu Ya ini berwarna biru karena saya sudah masukkan warnanya dengan menggunakan kalorama ya Oke Kita akan tunggu sampai 20 link Dan ternyata kita menemukan 3 email Oke Ada 3 email address yang kita temukan Humas ITB.ac.id Kampus Cirebon ITB.ac.id Humas Jati Nangor Username biasanya 1 ya Tidak ada spasi Mungkin kita akan coba Kampus Cirebon Mungkin saja Kampus Cirebon ini adalah sebuah Username dari akun Sosmet yang lain Oke kita akan copy ini Kampus Cirebon Kemudian kita kembali ke Sherlock tadi Kita ketik Python Oke begini Sedikit kecil saya akan besarkan Kemudian Oke ketik Python Kemudian Sherlock .py Kemudian kita paste Kampus Cirebon Oke Ya pertama kita akan coba tanpa memasukkan opsi-opsi tertentu Kita akan lihat nanti apa hasilnya ya Ini tanpa opsi kita tekan enter Oke Checking username Kampus Cirebon Di Ya ditemukan di All my links Ada username Kampus Cirebon Dan ada juga di blogger Yaitu Kampus Cirebon .blogspot.com Oke Kita temukan Di blogspot Apa masih ada lagi Kita akan tunggu Nah kita lihat disini Prosesnya menjadi cukup lama ya Karena kita tidak memasukkan opsi time out Oke Karena kita tidak memasukkan opsi time out Mungkin saja Sekarang Sherlock sedang Memproses Men-scan Website yang slow Jadi Kita tidak memperoleh hasilnya Karena sedang memproses ya Karena websitenya slow Jadi Akan lama Dan tidak ada time out Nah sekarang kita tekan Control C Untuk Apa Ya karena di window Tidak bisa ya Kita akan Copy ini Link ini Copy Oke Copy Dan kita tutup ini Kita buka lagi yang baru Oke CD Kemudian paste Enter Oke Kita akan coba lagi dengan menggunakan opsi Ya Beberapa opsi Pertama kita akan coba opsi Time out Oke Opsi time out Ini kita copy lagi Username Campus Cirebon Campus Cirebon Saya akan besarkan Campus Cirebon Copy Oke Kita akan coba lagi Python Sherlock Dot 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 By Kemudian Kita paste Insernamenya Campus Cirebon Dan setelahnya Kita masukkan opsi Time out Garis strip Strip Kemudian Time out Katanya tadi Time out Terus dalam Second Jadi Misalnya kita masukkan 5 second 5 detik Kalau seandainya Dalam 5 detik Sebuah website Tersebut Tidak memberi Response Maka akan Di skip Di website Yang lain Oke Sekarang Kita coba lagi Enter Oke Dia akan Men scan Campus Cirebon Di all my link Di blogger Ditemukan Username Dengan Campus Cirebon Nah kita lihat Disini cepat ya Tadi kita tidak Temukan facebook Nah sekarang Kita temukan facebook Karena sudah Memasukkan Time out Dan ternyata Campus Cirebon Ini adalah Sebuah username Yang ada Di facebook Juga Dan juga ada Di twitter Oke Dan juga ada Di wordpress Kemudian Di zihu Oke Jadi Time out Ini sangat penting Sekali Opsinya Jadi Kalau tidak Kita masukkan Time out Seperti tadi Kita tidak tahu Apakah prosesnya Masih berjalan Atau tidak Karena tidak ada Output Di screen kita Oke Selanjutnya Kita bisa juga Gunakan opsi Print all Untuk melihat Website Website apa saja Yang sudah Discan oleh Sherlock Untuk mencari Username Campus Cirebon Ini Dan ternyata Tidak ada Username Campus Cirebon Di website tersebut Nah Kita bisa gunakan Opsi Print all Oke Sekarang kita ulang Lagi Python Sherlock Campus Cirebon Time out Biar kita Beri saja Lima Di situ Kemudian Kita masukkan Opsi yang lain Yaitu Print all Oke Kita Enter Kita tunggu Oke Nah Sekarang Dia akan Memprint Semua website Yang di scan Dan tidak Menemukan Akun-akun Social media Dengan menggunakan Username Campus Cirebon Tersebut Oke Not found Not found Ada juga yang Error connecting Jadi kita bisa Lihat semua Dengan menggunakan Print all Oke Nah Sekarang sudah selesai Printnya Kita bisa lihat Di sini Banyak sekali Yang di scan Oke Ini Not found Time out Error Ebay Oke Dan ada Beberapa Yang ditemukan Seperti sebelumnya Yaitu Di Zihu Di WordPress Ada akun WordPress Yang menggunakan Username Campus Cirebon Dan Ada juga Di Twitter Oke Banyak yang Tidak ada Di sini Oke Oke Kita lihat lagi Ke atas Ya ada di Facebook Juga Dan tidak ada Di discuss Ya Oke Dan ada di Blogspot Juga di Blogger Oke Nah itu Kira-kira Cara kita Melacak akun Social media Dengan menggunakan Sebuah username Oke kita bisa Lihat di sini Sebuah username Yang sama Bisa ada di Berapa Akun Social media Oke Seperti di Twitter Di blogspot Dan lain-lain Oke Itu adalah Opsi-opsi Yang mungkin Kita bisa kita gunakan Oh iya satu lagi opsi Yang bisa Kita gunakan Yang mungkin penting Yaitu Kita bisa menyimpan Hasil dari Ini dari scan ini Ke sebuah file Oke Nah untuk Menyimpan Kita bisa gunakan Opsi Output Oke Kita akan coba lagi Kita clear saja CLS Oke Kita ulang Python Sherlock Campus Cirebon Timeout 5 detik Kemudian Print all Iya Kemudian Kita masukkan Opsi yang baru Yaitu Output Output Setelah output Kita masukkan Nama file Yang ingin kita Gunakan Yaitu Nama file Untuk menyimpan Dari hasil scan Sherlock ini Dan langsung ke Linknya Langsung alamatnya Misalnya Desktop Kita ingin menyimpan Di desktop Kita akan ketik Di sini C Titik 2 Garis miring Users User Sesuai dengan Yang ini Kita ambil Dari sini Kesini Desktop Kita simpan Di desktop Oke Kemudian kita Buat nama Filenya Yaitu Misalnya Hasil Sherlock Hasil 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 Sherlock Oke Tekan Enter Dia akan mengulang Proses yang tadi Tetapi Filenya akan disimpan Di desktop Oke Kita akan tunggu Sekarang sudah selesai Dan hasilnya Seharusnya sudah ada Di desktop Sekarang kita Coba lihat Desktop Ya Ini Adalah file Hasil scan dari Sherlock tadi Yang bernama Hasil Sherlock Kita bisa buka Untuk membacanya Notepad Biasanya kita pilih Notepad Untuk membaca TXT Oke Nah Oh Hasil Sherlock Ternyata Oke Kita pilih Notepad Hmm Oke Ternyata yang disimpan Itu Tidak semua Ya Yang disimpan Hanya Link-link Yang dimana Kampus Cerebon Itu ada Oke Ternyata yang di print Tadi Yang print all Yang tidak ada Dimana Kampus Cerebon Itu tidak ada Di website tersebut Tidak disimpan Oke Oke Nah ini Dimana Kampus Cerebon Digunakan Sebagai username Pada Akun-akun Social media Oke 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 Kira-kira Itu untuk Tutorial kali ini Kita akan lanjutkan Ke part berikutnya Mungkin kita akan Masuk ke Scanning Ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa